Can you feel my heart? Pengemar musik rock pasti akrab dengan band yang satu ini yaitu Bring Me The Horizon atau biasa disingkat BMTH terbentuk di Sheffield, Inggris pada tahun 2004 Band ini didirikan dari pertemanan vokalis Oliver Sykes dan drummer Matt Nichols yang sama-sama mempunyai ketertarikan dengan band metalcore seperti Norma Jean dan Sky Cama Faling Dua orang ini kemudian berteman dengan gitaris Lee Malia yang suka dengan truss dan melodic death metal Gitaris Curtis Ward dan bassist Matt Keen melengkapi line-up band dan kemudian BMTH resmi terbentuk di bulan Maret 2004 ketika saat personilnya masih berusia 15-17 tahun beberapa bulan setelah terbentuk mereka merilis EP yang merisikan 4 lagu di bawah label 30 Days of Night Record karya musik mereka di album ini masih sangat terpengaruh oleh Matt Core dengan sentuhan death metal sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka mainkan di album-album mereka berikutnya kualitas rekamannya juga kurang baik karena direkam dalam waktu yang singkat mereka berhasil memikat label rekaman visible noise dan mendapatkan kontrak rekaman untuk 4 album serta rilis ulang EP pada tahun 2005 rilis ulang EP ini mendapat sambutan yang cukup baik karena EP ini naik ke peringkat 41 album chart dan BMTH mendapatkan penghargaan best British newcomer pada tahun 2006 BMTH kemudian merilis debut album penuh mereka yaitu Cal Your Blessing pada bulan Oktober 2006 di Inggris dan disusul dengan perilisannya di Amerika pada Agustus 2007 karya musik BMTH di album ini cukup kental dengan sentuhan deathcore dan kualitas rekamannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan EP mereka sebelumnya kemudian diiringi dengan tur panjang keliling United Kingdom di bulan November dan Desember 2006 dilanjutkan dengan tur Eropa sebagai pembuka Killswitching Age pada Januari tahun 2007 sayang sekali saat tur ini BMTH dicemokho oleh fans Killswitching Age mereka sering ditimpu botol oleh pengunjung konser bahkan sebelum mereka naik ke atas panggung di era ini juga BMTH menerima reaksi negatif dari penggemar musik yang tidak suka dengan album mereka yaitu Count Your Blessing setelah menerima reaksi negatif dari penggemar musik metal selepas rilisnya album Count Your Blessing vokalis Oliver Sykes dan gitaris Limalia sepakat bahwa album mereka selanjutnya akan menjadi pertaruhan besar make or break dan mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dari album sebelumnya kemudian BMTH menulis dan merekam Suicide Season di Arboga sebuah desa terpencil di Swedia untuk album ini mereka dibantu oleh produser Frederick Nordstrom merupakan sosok produser metal legendaris yang sudah memproduceri berbagai band metal terkenal pada awalnya Nordstrom tidak tertarik untuk turun tangan langsung dalam proses perekaman album mereka karena dia tidak begitu menyukai album Count Your Blessing namun setelah mendengar sound dan eksperimental serta lagu yang ditulis oleh BMTH di sesi awal rekaman dia terkejut dengan hasilnya dan memberikan dukungan penuh selama sisa proses rekaman Frederick Nordstrom juga mengajari dasar-dasar rekaman dan produksi musik kepada BMTH pada akhirnya dia menyatakan bahwa album ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia kerjakan selama bertahun-tahun Suicide Season adalah album yang secara sound dan musik mengalami perubahan cukup drastis dibandingkan dengan album Count Your Blessing karena itu BMTH mengalami pergeseran fanbase secara besar-besaran di album ini juga BMTH memainkan musik yang lebih terpengaruh metalcore dan bereksperimen dengan instrumen dan teknologi serta unsur digital karena proses rekaman yang lebih fokus Mereka merasa lebih mudah dalam proses penulisan lagu dan eksperimen untuk pengembangan sound secara keseluruhan album ini kemudian dirilis pada 18 September tahun 2008 di Amerika dan 29 September di Eropa album ini mendapatkan respon yang campur aduk beberapa kritikus musik melontarkan pujian karena sound di album ini terdengar lebih fresh sementara yang lain menyebutkan bahwa Suicide Season terdengar tidak autentik BMTH kemudian mengikuti 2009 kerang tour yang disambung dengan Taste of Chaos Tour di Amerika pada saat itu juga gitaris Curtis Ward meninggalkan band karena tensi yang makin memanas performa panggung yang buruk dan juga gangguan telinga posisi gitar kemudian diisi Jonah Weinhoven dari I Kill The Prom Queen tepat pada November 2009 Suicide Season versi remix dirilis dengan judul Suicide Season Cut Up dengan remix yang dikerjakan oleh beberapa musisi ternama Direkam selama bulan Maret sampai Juni 2010 album ini adalah album yang memuat kontribusi dari gitaris baru yaitu Jonah Weinhoven kembali melibatkan produser Frederick Northrom direkam di Gothenburg, Sweden dan dilanjutkan di Los Angeles, Amerika album ini dirilis pada 4 Oktober 2010 dan mulai memasukkan unsur-unsur baru seperti simfoni, elektronik, klin vokal, dan choir berhasil mendapatkan respon yang cukup positif publikasi Rock Sound menobatkan album ini sebagai album of dear pilihan mereka sepanjang tahun 2011 juga BMTH melakukan tour panjang ke berbagai penjuru Eropa Amerika dan diakhiri dengan tour arena besar sebagai pembuka untuk Machine Head di penghujung tahun Setelah menyelesaikan rangkaian tour untuk mempromosikan album BMTH kembali ke Inggris untuk beristirahat dan dilanjutkan dengan proses penulisan lagu untuk album mereka selanjutnya Direkam sepanjang tahun 2012, album ini diproduksi oleh Tridat yang pernah mengerjakan untuk album White Pony dari The Thons dan banyak lagi Setelah merekam demo, BMTH juga mengajak Jordan Fiss dari band Warship untuk membantu pembuatan album sepiternal Kerjasama yang terjalin dengan baik berujung dengan ajakan Jordan Fiss untuk bergabung sebagai personil tetap pada awal Januari 2013 Di bulan yang sama juga gitaris Jonah Weindhoven mundur dari BMTH Meskipun demikian banyak pihak yang berpendapat bahwa kehadiran Jordan Fiss sebagai keyboardist terasa lebih cocok dengan arah perkembangan musik BMTH secara keseluruhan Sempiternal yang dirilis pada 1 April 2013 kembali menghadirkan nuansa yang berbeda Secara musik, walaupun masih berada di koridor metalcore album ini kaya dengan nuansa elektronik dan sentuhan pop rock Album ini juga menjadi debut major label BMTH Dirilis oleh RCA yang merupakan anak perusahaan dari Sony Meskipun awalnya vokalis Oliver Sykes sempat ragu untuk bergabung dengan label besar Dia khawatir akan campur tangan pihak label untuk proses kreatif kebuatan album ini Namun ternyata pihak label malah menyarankan mereka untuk membuat album se-heavy mungkin Alih-alih membuat album yang terdengar heavy BMTH justru menampung dan mengumpulkan berbagai influence yang lebih luas untuk pembuatan album ini Hasilnya Sempiternal mendapatkan respon yang cukup positif secara universal Secara penjualan juga, album ini juga mendapatkan sertifikat gold dan berhasil terjual lebih dari 500 ribu kopi pada tahun 2016 Single hits dari album ini adalah Untuk mempromosikan album Sempiternal BMTH melakukan tour di Amerika yang bertajuk The American Dream Tour Mereka menyudahi rangkaian tour pada 5 Desember 2014 di Wembley Arena London Setelah sebelumnya merilis single yang berjudul Roll pada 21 Oktober 2014 Lagi-lagi menimbulkan berbagai respon dari para fans karena lagu ini sangat mudah untuk didengar Berbeda dengan lagu BMTH yang sebelumnya Pada akhir Juni 2015, BMTH mengeluarkan teaser berupa simbol payung yang dipakai sebagai tato, stiker, dan poster di Inggris Amerika, Australia, dan Eropa Tepat pada 13 Juli, BMTH merilis single Happy Song sebagai promosi untuk album ini Pada 21 Juli, vokalis Oliver Sykes mengumumkan bahwa album mereka selanjutnya akan diberi judul Dead Spirit Yang disusul dengan rilisnya single kedua yaitu True Friends Pada 24 Agustus 2015 Dead Spirit akhirnya resmi dirilis pada 11 September 2015 Yang langsung disambung dengan tour Amerika pada bulan Oktober dan tour Eropa pada bulan November Album ini menandakan perubahan musik BMTH di mana mereka meninggalkan akar metalcore mereka Dan lebih mengedepankan wansa pop rock dengan balutan sound elektronik Meskipun demikian, album ini diterima dengan baik dan mendapatkan banyak ujian dari kritikus musik Publikasi rock sound menempatkan album ini di peringkat pertama dari daftar 50 rilisan terbaik tahun 2015 Sementara NMM menobatkan Dead Spirit sebagai album of the year di tahun yang sama Single hits dari album ini adalah Sebelum dirilisnya AMO, BMTH terlebih dahulu merilis beberapa single seperti Mantra pada 21 Agustus 2018 Wonderful Life pada 21 Oktober 2018 Madison pada 3 Januari 2019 Mother Tank pada 22 Januari 2019 Danny Harris Dulus pada 24 Januari 2019 Album AMO kemudian resmi dirilis pada tanggal 25 Januari 2019 Oliver Sykes menyatakan bahwa AMO adalah sebuah album konsep tentang cinta Yang dimana AMO itu sendiri diambil dari bahasa Portugis Yang artinya adalah cinta Album AMO kemudian mendapatkan banyak ujian dari banyak publikasi musik Album yang kental dengan nuansa elektronik ini menghadirkan sisi lain dari BMTH Dan memperkenalkan karakter sound baru yang lebih fresh Publikasi The Independent menyebut album ini sebagai kaci and eclectic Namun sayangnya tidak akan bisa memuaskan penggemar lama mereka Meskipun demikian album ini bisa mendatangkan para pendengar baru Sementara publikasi NMM memberikan album ini rating maksimal 5 bintang Pada 30 Oktober 2020, BMTH kembali mengeluarkan rilisan baru Yang berjudul Postuman Survival Horror Setelah sebelumnya mereka merilis Single Redance Yang masuk sebagai soundtrack game Death Stranding, Tima Val Mereka melanjutkan penulisan materi untuk Postuman yang direncanakan sebagai EP mereka Penulisan materi yang dilakukan saat pandemi COVID-19 sedang melanda dunia Namun tidak menyurutkan langkah BMTH untuk menyelesaikan proses penggarapan album mereka Postuman Survival Horror akhirnya resmi dirilis pada tanggal 30 Oktober 2020 Dan berisikan lagu dengan nuansa yang lebih agresif dibandingkan album Amo Rilisan ini diproduseri oleh Oliver Sykes dan Jordan Fish Dengan bantuan Nick Gordon Postuman juga menghadirkan kolaborasi dengan Youngblood Babymetal, Nova Twins, dan Amelie Rilisan ini kembali mendapatkan respon positif dan sebagian menganggap bahwa BMTH Telah kembali ke sound yang lebih heavy seperti rilisan album dan lagu awal mereka Selepas rilis album Postuman Survival Horror BMTH juga merilis beberapa single seperti Day For You yang dirilis pada tanggal 16 September 2021 Kemudian Moon Over The Castle yang menjadi lagu tema untuk game Grand Turismo 7 Kemudian lagu Fallout yang berkolaborasi dengan rapper Masked Wolf pada bulan April 2022 Dan lagu terbaru mereka yaitu Strangers Yang dirilis pada tanggal 7 Juli 2022 Lagu ini dibuat karena terinspirasi dari permasalahan mental dan masalah tentang keluarga Sepanjang karir mereka BMTH juga pernah mendapatkan nominasi Grammy Award Sekategori Best Rock Song untuk lagu Mantra di tahun 2019 Dan kategori Best Rock Album untuk album Amo pada tahun 2020 Dan itulah sedikit pembahasan mengenai perjalanan karir dan evolusi musik Bring Me The Horizon Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya